Di sebuah rumah yang sangat nyaman, tinggallah sebuah keluarga yang sangat bahagia. Mereka memiliki seekor anjing yang lucu dan pandai. Aku si silver anjing yang lucu sekali, aku suka berlatih agar kuat dan fasih. Setiap hari silver berlatih banyak hal hingga ia menjadi sangat pandai. Taukah kawan apa yang bisa kulakukan, aku bisa melompat, ku bisa lempar tangkap, aku bisa berhitung, ku bisa bertarung. Aku rajin merapikan mainan dan aku juga selalu patuh pada tuan. Wah, karena kepandaian yang dimilikinya seluruh anggota keluarga sangat menyayangi silver. Mereka selalu hidup rukun dan bahagia bersama. Ambil. Good. Basket. Out. Bas. Ambil. Basket. Out. Bas. Ambil. Bas. Basket. Out. Bas. Ambil. Basket. Ambil. Ambil. Come. Basket. Good. Stay. Last. Pula. Good. Pula. Good. Pula. Good. Hup. Hup. Good. Stay. Oke. Good. Last. Lost. Round. Sit. Doa. Stay. Wow. Keren banget Mas Tamrin. Saya sahabat dulu ya sahabat di rumah ya. Selamat pagi sahabat. Terima kasih masih terus menyaksikan channel luar biasa. Nah pagi ini di rumah saya begitu ramai ya. Karena pagi ini kita akan membahas terkait binatang sahabat manusia. Nah sudah kedatangan sahabat saya Tamrin dan juga Bas Anjing yang sangat pintar. Saking cintanya pada anjing, Tamrin memutuskan untuk menjadi pelatih anjing. Dan sejak tahun 2010, mantan atlet taekwondo ini mengajar di sekolah anjing di Bilangan Kalideres Jakarta. Lawat sistem body signal dan 3D yaitu foot drive, play drive, dan play drive yang mendidik anjing menjadi pintar, tertib, dan tenang. Tamrin pun menggagas kontes Fong Champ secara rutin. Wajar, banyak anjing didikan pria kelahiran Jakarta tahun 1981 ini punya keterampilan dan eksis di ajang perlombaan anjing. Dan kini Tamrin masih aktif mengajar 27 ekor anjing. Pasti sahabat di rumah sepakat nih kalau ngeliat tadi penampilan Bas ya, itu pintar banget nih anjingnya pintar banget. Ini berapa lama sih butuh waktu untuk melatihnya? Kalau dari 2 bulan sampai dia umur setahun, kira-kira berarti latihannya 10 bulan udah bisa kayak Bas. Udah kayak Bas gitu ya. Nah biasanya training skill apa yang dilakukan buat anjing seperti Bas dan Aini? Oke, kita di fun part itu ada freestyle, freestyle itu trik seperti yang tadi ada bullying, salam, dor, segala macem. Terus ada agility buat ketangkasan, olahraga, terus ada parkour juga seperti jalan tali, segala macem. Terus ada latihan proteksi buat kayak jaga ownernya, terus ada lagi terakhir yang tadi obedience aja, patuan dasar. Oke, jadi itu yang dilatih semuanya ya. Nah, tapi kan setiap anjing, jenis anjing itu punya skill tersendiri, betul ya? Iya juga sih. Beda-beda kan ya? Iya betul. Nah kalau Bas ini jenis anjing? Malinois. Malinois. Nah, bisa dijelaskan nggak sahabat di rumah? Anjing-anjing yang bersahabat sama manusia itu apa aja sih jenis-jenisnya? Nah, kalau dibilang buat lebih aman mungkin ya golden, terus ada si anjing yang kecil-kecil misalnya contoh cihuahua gitu ya, oke. Jadi, tapi intinya dasarnya balik lagi ke latihan. Karena kalau dengan perilaku kita sehari-harinya kasar, dia salah nggak dibenerin, nah mau jenis apapun yang paling baik pun dia bisa jadi galak atau dia minimal nakal. Ada nggak tamrin pengalamannya ketika melatih tapi wah ini menantang banget nih, susah banget tapi akhirnya jadi seperti bas gitu tukerannya? Nah, kalau dibilang jenis pak salah satunya. Karena pak itu kan anjing yang terkenal dengan malas, nakal, terus dia moncok-pesek jadi gampang sesek nafas. Nah, itu ya salah satu jenis yang paling challenge di dunia dog sportnya. Tapi ada ya sekarang yang udah-udah bisa nurut dan hebatnya kayak bas gini ada, nanti kita panggil. Oke, gimana kalau pagi ini? Oke. Iya kan, mau perform lagi buat sahabat dirumah boleh ya? Boleh, boleh. Oke, silahkan yuk. Oke, kita panggil teman murid saya, ini namanya Bu Jamila. Dengan nama anjingnya Silver. Silver. Oke, iya Silver. Wah, ini nih jenis pak ya? Pak, iya. Bas? Wah, ini yang tadi nih. Susah sekali untuk dilatih ya. Iya, sit. Silver. Waduh. Wah, selamat pagi Bu Jamila. Selamat pagi. Oke, kita akan perform apa nih buat sahabat dirumah? Mungkin kita bikin permainan lucu-lucuan cerdas semat. Oh, boleh, boleh, boleh. Jadi, Silver sama Bas ini kita adu kepintaran berhitungnya, tapi dia mesti pencet belnya. Boleh. Oke, jangan kebayang. Sit, super. Stay. Stay. Sit. Nah, nanti Pak Michael yang bagian soalnya. Oke. Ya, pokoknya hasilnya ya jangan terlalu besar, maksimal 10 lah. 10. Oke, cara menjawabnya gimana? Dengan gonggongan? Betul, sama dia mesti pencet bel dulu. Oke. Los. Los, front. Tidak lebih dari 10 ya? Iya, stay. Berapa sahabat dirumah? Oke ya, udah ya? Iya. Coba kita. Saya disini aja. Sudah nih? Sudah. Soal pertama. Iya. Oke. Pak Michael bilang 1, 2, 3 dulu. Oh, 1, 2, 3. Bel. Nah. Oke. Bas ya. Sit. Bas ya. Iya. 2 tambah 3 berapa? Bener ya? Boa, hebat. Ikut dedekan saya. Bas. Aduh, bas hebat banget sih kamu. Lagi ya? Lagi ya? Lagi ya? Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi, lagi. Lagi, lagi. Sit. Oke. Berapa ya? Kurang-kurangan dah sekarang. Kurang-kurangan boleh. Oh, kurang-kurangan boleh. Oke, oke. Menarik, menarik. Boleh, boleh, boleh. Pengurangan boleh ya? Boleh, boleh. Sudah. Satu. Eh, soal dulu dong. Oh, soal dulu dong. Satu, dua, tiga. Silver. Ah, silver. Silver silahkan, silver. Tujuh, kurang dua. Berapa? 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 One, two, three, four, five. Oke. Suaranya kecil ya? Mungkin pemalu dia. Dari karena muncong peseknya tadi. Iya, iya. Los. Oke, ini biasanya ini ya? Ada satu lagi? Udah, paling kalau mau silver, mau permainan, dia juga bisa kayak bass sih. Kayak misalnya loncat-loncat. Tapi boleh praktekin dikit ya? Boleh, boleh, silahkan. Ya, silver. Nih, loncat-loncat dikit ke sini. Oke. Heal. Silver, look. Silver. Bula. Bula. Good. Lagi. Wheel, wheel. Nanti. Oke. Ready? Bula. Good. Bula. Good. Mantap. Nah, masih ada challenge lagi dong. Performance, maksudnya cuma tadi kayak gitu. Ada lagi dong performance yang lain? Lepas Sandra. Wah, ada, ada. Bisa? Bisa, bisa. Wah. Si, saya butuh bangku nih. Oh, butuh bangku. Tim, pakai cerdor luar biasa boleh nih. Nanti dibawain bangkunya kayak gini udah cukup? Cukup deh. Cukup. Oke, terima kasih. Mungkin biar kelihatan di kamera, saya samping gini ya. Berarti Bu Jamilanya saya ikat dulu. Oke. Wah, ini sebenarnya tidak hanya menjadi ini aja ya. Patuh sama perintah, tapi juga penolong manusia. Iya, betul. Oke, sambil kita menantikan Kak Tamrin dan juga Bu Jamila bersiap-siap. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Habis ini masih ada cerita-cerita seru lainnya, hewan-hewan lainnya. Jadi tetap di My Kecada luar biasa. Sekarang kita lihat aksi dari silver dan juga bas dalam melepas sandera. Sudah, mulai ya. Ya, ini dia ya. Ya, release. Nah, berhasil. Bas. Si Rio, dia biasanya memang kalau Senin suka ikut upacara ya. Setahu saya baru Nio ya yang punya trik ini. Satu, tiga. Itu pintunya. Baik. Ya. Hati-hati.